Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Panita Imtilan Robito dengan teman aku. Naura Nindialatansati Prabosa. Ya, di sini kami akan menyampaikan materi terkait gangguan pada sistem indera, yaitu gangguan lapangan pandang. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Nah, apa sih gangguan lapangan pandang itu? Gangguan lapangan pandang merupakan gangguan yang terjadi pada yang luas penglihatan seseorang terhadap benda di sekitarnya. Jadi, saat orang yang mengalami gangguan lapangan pandang, maka penglihatannya akan terasa lebih sempit. Jenis lapangan pandang yang normal itu ada tiga. Yang pertama, lapangan makular, yaitu pandangan yang terlihat paling jelas, dilihat dengan kedua mata. Kemudian ada lapangan binokular, yaitu pandangan yang dapat dilihat kedua mata secara umum. Dan yang ketiga, adalah lapangan monokular, yaitu kawasan yang hanya dapat dilihat oleh salah satu mata saja. Gejala yang terjadi saat kita mengalami gangguan lapangan pandang yang pertama, tidak bisa melihat dengan luas. Yang kedua, lapangan pandang seperti tertutup. Yang ketiga, jika diakibatkan oleh glaucoma, maka akan disertai dengan gejala muntah-muntah. Apa sih penyebab dari gangguan lapangan pandang? Penyebabnya ini ada banyak. Salah satunya, glaucoma. Yang kedua, gangguan sarak mata. Yang ketiga, tumor mata. Dan gangguan-gangguan lainnya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara pemeriksaannya? Pemeriksaan lapang pandang menggunakan teknik pemeriksaan dasar yang dapat dilakukan secara manual dengan tes konfrontasi atau menggunakan alat. Prosedural pemeriksaan lapang pandang menggunakan tes konfrontasi, perimetri, amcelorifrit, target screen, serta computerized automate perimeter. Lalu, untuk cara pencegahnya, cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, makan makanan yang mengaduk vitamin A. Lalu yang kedua, hindari terlalu sering menatap layar gadget. Dan yang ketiga, hindari stres. Keempat, hindari membaca tulisan yang terlalu kecil. Serta yang terakhir, istirahatkan mata apabila mata sudah lelah. Baik, untuk selanjutnya, salah satu penyebab gangguan lapang pandang adalah glaucoma. Berikut cara pengobatan glaucoma yang harus kita lakukan. Yang pertama, dengan menggunakan obat tetes untuk pengidap glaucoma. Penggunaan obat tetes mata ini baik dilakukan untuk mengurangi pembentukan cairan pada mata karena adanya penekanan. Lalu yang kedua, dengan cara operasi. Operasi ini dapat ditempuh dengan kasus-kasus yang terjadi sudah tidak lagi dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Lalu yang terakhir, dapat dilakukan dengan cara laser. Jadi, apabila mengalami gangguan lapang pandang, segera kunjungi dokter terdekat. The greatest wealth is health. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.